Hey guys, ketemu lagi sama aku Rini Kutkova Terima kasih udah nonton video ini Dan mungkin bagi teman-teman yang baru di channel aku Selamat datang, kenalin nama aku Rini Aku adalah Banjeng Loper Indonesia Yang sekarang lagi tinggal di Ukraina Kayak gitu guys So, oke guys, di video kali ini aku bakal share sama kalian Profile dan prestasi Putri Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2022 So, oke guys, kita akan langsung aja Jadi Putri Indonesia Provinsi Jambi itu bernama Tunggu dulu namanya Namanya itu Bella Puspita Dalimi Bella saat ini usianya 24 tahun guys Dan tinggi badannya itu 175 cm Dan Bella ini lulusan Universitas Indonesia Dengan jurusan studi ilmu hukum Dan Bella juga mempunyai avokasi Yang namanya itu We Are Sister Nanti kita akan bakal Akan kita kulik sedikit tentang avokasinya Dan sekarang aku bakal share sama kalian Prestasi dari Bella guys Jadi Bella pernah menjadi speaker for gender equality for women empowerment In digital era by Beri Harapan By Beri Harapan saat tahun 2021 Dan Bella juga pernah menjadi mentor for youth For youth for youth by Beri Harapan Indonesia tahun 2021 Dan Bella juga pernah menjadi finalis abang noni Jakarta Pusat Dan Bella juga mendapatkan first place di internal mood court competition Piala Rudy Satrio Mungkantarjo pada tahun 2016 Dan Bella juga pernah ikut di dalam project officer ALSA care tahun 2016 Dengan tema healthier nutrition for better generation tahun 2016 Dan Bella juga pernah menjadi delegate for ALSA conference in Malaysia tahun 2016 Dan setelah itu Bella juga pernah menjadi vice project officer ANTTIC 10 Anak teladan 3 cup pada tahun 2015 Dan Bella juga pernah menjadi project officer post-tick yang ke-6 Post-tick itu adalah pekan olahraga dan seni SMA 3 Jakarta Jadi di organisasi sekolah kayak gitu kali ya Dan Bella juga pernah menjadi chief or sparkle cheerleading team tahun 2013-2014 Jadi ini kayak prestasi-prestasi selama dia di sekolah kayak gitu ya Dan Bella juga pernah menjadi delegate for the 7th cheerleading Asia International Open Competition in Tokyo Pada tahun 2014 Dan pernah juga menjadi delegate for the Asian Thailand cheerleading invitation in Bangkok, Thailand Pada tahun 2013 Dan pernah menjadi project officer for school yearbook SMPR 15 Jakarta tahun 2012 Dan Bella juga pernah menjadi delegate for children culture festival in Pendik, Turki Jadi nih kalau dilihat dari prestasinya Jadi lebih banyak prestasi akademik ya guys Dan ini tuh tahun di masa-masa sekolah gitu Dan dia sepertinya itu adalah cheerleader guys Tuh cheerleader of course ya Dia tinggi Dan oke setelah kalian tahu prestasi dan tinggi badannya dan pendidikannya Sekarang aku akan share sama kalian Eh bukan share Kayak ngasih tahu sedikit tentang advokasi Bella ini Jadi Bella mempunyai advokasi yang namanya We are sister Jadi We are sister ini adalah wadah untuk para perempuan untuk menceritakan tentang ceritanya Terluka sahnya ya Like every woman has their own story Jadi yang aku ngerti dari advokasinya ini itu adalah itu guys Jadi memberi wadah untuk kita para perempuan untuk tell our story Kayak gitu Dan di We are sister ini para perempuan diberi apa ya Diberi informasi tentang awareness about our safety Kayak gitu misalnya kayak harassment sexual Sexual harassment kayak gitu Jadi kayak penindasan-penindasan pada wanita kayak gitu Jadi pelecehan-pelecehan yang kadang para wanita itu dapet kayak gitu guys So personally aku suka banget sama advokasi ini Karena you know women empowerment Like apa ya kayak women defense Women awareness kayak gitu Tentang our safety Tentang our apa ya Kenyamanan Keamanan Kayak gitu So ya Aku suka advokasinya So oke guys Silahkan mengetahui profile prestasi Dan sedikit tentang advokasi dari Bella ini Aku akan share sama kalian prestasi Provinsi Jambi di ajang pemilihan putri Indonesia So oke guys Jadi Provinsi Jambi itu memulai debutnya di ajang pemilihan putri Indonesia Itu pada tahun 1095 Dan langsung mendapatkan gelar runner up 2 guys Dan di tahun 96 sampai tahun 2009 2009 itu belum berhasil place Dan di tahun 2010 Jambi mendapatkan posisi 5 besar Dan di tahun 2011 sampai 2013 Jambi belum berhasil place Dan di tahun 2014 dan 2015 Provinsi Jambi mendapatkan posisi 10 besar Dan di tahun 2016 itu belum berhasil place Dan di tahun 2017 itu berhasil place Dan mendapatkan gelar runner up 4 Dan di tahun 2018 sampai tahun 2001 itu sama sekali gak place Jadi kuasa placement dulu Tapi pada tahun 2020 itu mendapatkan gelar runner up 2 best international costume Jadi kayaknya gelar arti begitu ya So oke guys itu tadi adalah sedikit informasi tentang placement Provinsi Jambi Di ajang pemilihan putri Indonesia Ya I know bener-bener dikit banget Karena emang menurut aku Provinsi Jambi ini posisinya bagus sih Cuman sering un-place gitu Dan apa ya Ya sering un-place tapi sekali place itu langsung posisinya tinggi Kalau gak runner up 4 atau top 5 Langsung lah atau langsung runner up 2 Kayak gitu So ya gimana menurut kalian peluang Bella untuk mendapatkan placement untuk Provinsi Jambi Tulis di kolom komentar dan kayaknya dia please gak ya I don't know yes But kalau dilihat dari advokasinya aku sih yes Kayak gitu guys Dan aku harap dia bisa memberikan yang terbaik di ajang pemilihan putri Indonesia Ya bulan depan dan ya bertransformasi dengan baik Kayak gitu guys Dan ya I can't wait Aduh pokoknya aku gak sabar untuk melihat kayak Apa ya finalnya putri Indonesia Habis itu karantinanya Oh kayak Berdasar kayak nonton video universe gitu loh guys Yang gak sih So oke guys Untuk video hari ini sampai disini Thank you so much for watching Kalau kalian mempunyai opini sendiri tentang Bella Atau ya menurut kalian Bella bakalan please Atau bakalan top 11 Atau top 6 Atau top 3 Atau bakalan menang Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan kalau kalian suka dengan video ini please like Kalau kalian mau komen silahkan terus komen kalian di bawah Dan apabila menurut kalian video Like dan share Kalian bisa share ke teman-teman peninggaraan Indonesia Dan thank you so much for watching And I would love to see you again on my next pageant video Bye